silahkan Bu Erna selamat malam teman-teman semua yang masih semangat, luar biasa 8 orang ini memang benar-benar mau cari ilmu dan mau berubah seperti biasa pembukaan, saya tanya dulu teman-teman, apakah ada yang sudah melakukan apa yang dipelajari prakteknya silahkan dibandingkan sharing supaya semuanya bisa ikut belajar kalau di sini kan belajarnya abstrak, kalau di sana di rumah belajarnya konkret, nah itu kalau yang abstrak dan konkret jadi satu maka yang mendengarkan itu bisa melakukannya juga nah teman saya ini Bu Sumiati Bu Sumiati apakah kau hadir di sana mungkin boleh diambil Pak bisa diambil nggak nggak bisa minta izin coba Pak Jarod minta izin untuk anjut nah udah bisa udah bisa Bu malam selamat malam malam Ibu malam suami ikut nih nggak lagi luar kota nggak ikut mantau juga malah dia yang dipantau ya iya lagi sibuk mungkin ada yang bisa disiar Bu Sumiati kayaknya belum ada bahan ya Bu belum ada case karena masih anak-anak udah liburan ya oh liburan ya liburan cuma kalau mau bertanya lah Bu sedikit Bu boleh boleh anak saya tuh kan yang kemarin Ibu kan bilang ya kalau pengasuhan saya kan sendiri ya kan berarti dia papanya kurang ini ya mau ikut serta jadinya anak itu agak kurang eksplor gitu ya Bu anak laki ya laki ya laki jadi dia mungkin agak takut gitu ya iya jadi sampai sekarang udah SMA masih masih loh masih agak malu gitu dia takut gitu bagaimana caranya saya untuk mendidik dia supaya dia berani gitu loh sejauh ini sih Ibu Sumiati sudah lakukan yang maksimal kayaknya ya kalau dia sudah sampai SMA mau pergi sekolah sendiri bisa mempunyai teman beberapa orang ikut kegiatan di sekolah tanpa peluhan dari guru itu sudah maksimal Ibu Ibu pengen dia lebih eksplor lebih punya leadership apa mentalnya leader gitu dia berani apa berinisiatif aktif ngomong tanpa harus dipaksa dia mengeluarkan pendapat itu harus giliran bapaknya jadi gak bisa ya kalau kecuali tanpa bapaknya ya kalau ibunya bisa semuanya bapak-bapak gak kepake nanti tapi kalau papanya kira-kira mau bagaimana ya papanya untuk membimbing ya Bu ya sama bapaknya tuh harus bapaknya harus ngalami parenting juga nanti sebentar kita belajar apa hatinya re-parenting bapaknya harus mau belajar belajarnya sih sebetulnya gampang ya tapi orangnya harus dia gitu gak bisa yang lain tapi kalau mau yang lain ya Ibu coba aja ikutin dia seperti yang Pak Jarus sarankan itu ke pelatihan-pelatihan ya berarti dia nanti akan mendapatkan tempelan kemampuan-kemampuan yang dia pelajari dari luar walaupun tidak berakar dari hati tapi dia punya keterampilan maksudnya papanya atau anaknya anaknya bapaknya sih susah kali apa-apa Ibu bisa maklain bapaknya kalau masih bisa dibujuk kan masih bisa diiming-iming gitu oh berarti saya kasih pelatihan-pelatihannya kalau bisa ya ada waktu gitu ya kalau bisa sih pelatihan-pelatihannya tuh pelatihnya cowok bapak-bapak kegiatannya juga maskulin dulu saya pernah di sekolah dia kan ada pelatihan motivasi seperti itulah masih SMP dia sama pembicara yang inilah yang untuk James Gwi tapi kayaknya dia kurang suka dia bilang kok jerit-jerit terus untuk apa supaya berani berbicara di depan tapi jerit-jerit terus dia bilang gitu akhirnya dia gak offence yang seperti yang pelatihan-pelatihan begini jadi saya jawabnya bagaimana dong kayak gitu kan mungkin gaya pelatihan yang itu gak cocok sama dia mungkin ya bagaimana kalau pelatihan selanjutnya saya tahu itu bakalan cocok bu mesti pelajari dulu bayang apa kepribadian dia kayak gimana nanti kan kita bisa lihat kayak gini sosok buat dia ini enggak gitu dia udah pernah di test belum di assessment belum kemarin kan mau assessment tapi kan mau Jakarta ibu kan bilang mau ke Medan yang Medan baru kemarin saya tanyain ibu di Medan boleh kalau mau liburan ke Jakarta ketemuan sama saya juga boleh dia anak pertama anak pertama ada adiknya ada adiknya adiknya kaponya aja lah saya kukonya begitu nanti dia secara diam-diam dia ikutan adiknya pelaki juga cewek cewek enggak cewek sih enggak gitu masalah karena ibu figurnya udah di rumah cewek itu kuat cuma saya itulah saya kayak anak cowok ini kok malu dia ya kok takut dia ya ya itu jawabannya dia kurang figur kepelatihannya ya bu ya ya setidak-tidaknya nanti dia ketemu pria dewasa yang sudah menjalani kehidupan seperti apa jadi orang jadi laki-laki seperti apa harusnya gayanya gimana ngomongnya gimana gitu ya itu praktisnya lah kayak gitu kira-kira yang akan dia dapat gitu tapi kan yang paling bagus kan dalam kehidupan sehari-hari dia dapat dari bapaknya bapaknya itu kan ada ada tiap hari gitu kan dia bisa observasi dia bisa lihat kayak gimana kehidupannya lalu dia juga sama-sama punya genetik yang sama sehingga pelatihan yang dilakukan bapaknya secara natural dia bisa kuasain memang begitulah dianya gitu terbuat dari itu ingrediennya sama bapaknya itu itu memang jauh lebih menguntungkan ya cuman kalau memang tidak tersedia kita gak cekutnya bapaknya juga gak punya contoh yang bagus kayaknya sih ya tapi kalau orang tua kayaknya orang yang sudah dewasa bisa lebih cepat menjawab kebutuhan gak tahu juga sih belum lihat mestinya sih sama-sama ya mencari mencari jawaban anak seperti ini sih sebetulnya butuh banyak penerapan ilmu yang ibu dapat dari sini saya rasa lebih kurang rata-rata yang ibu ajarkan yang saya dengar memang ada yang belum saya praktekkan tapi rata-rata misalnya dengan equal saya jarang kalau anak-anak itu kadang saya hanya saya perlu untuk menggunakan kekuasaan saya pakai kekuasaan yang tidak perlu saya tidak pakai karena saya selalu berpikir anak-anak itu bakalan dewasa gitu loh dewasa saya tidak akan memperlakukan mereka seperti maksudnya walaupun dia kecil saya boleh berhak membentak atau memukul mereka seenak jidat saya gak bisa gitu dari kecil saya sudah mulai paham masalah seperti ibu bilang jangan mentang-mentang kita ini lebih tinggi dari dia jadi boleh seenaknya saya gak pernah gitu kalau sadar kalau lagi beremosi lupa ya betul karena di dalam pikiran kita mindsetnya masih saya saya mama saya bisa apa-apa yang bisa mau itu mindset itu akan jadi respon otomatis jadi kalau kita pikirannya seperti itu maka responnya jadi otomatis seperti itu biasanya ada di dalam tekanan jadi kalau kita ada di dalam tekanan respon yang biasa keluar itu yang otomatis tanpa dipikir lagi sudah jadi kebiasaan itu yang muncul nah itu di dalam kepala kita itu mindset kita otak kita ada bilang bahwa anak itu gak apa-apa sampai nanti akan ada perlawanan dari anak itu baru kita mulai menghentikan dan perlawanan itu menjadi banyak luka disitu biasanya menjelang remaja terjadi kayaknya kalau sama anakku yang pertama mungkin enggak ya tapi mungkin anakku yang kedua kali ya sama cewek ya dulu dia agak waktu masih kecil kayaknya kok bikin emosi terus biasanya anak perempuan masalahnya sama ibunya tapi sudah lah saya sudah memperbaiki saya bilang mama dulu kalau pukulin kamu waktu kecil mungkin mama gak sadar ya saya bilang kalau kamu mama salah maafin mama ya saya bilang gitu ya saya tidak tahu ya kedepannya bagaimana ya cara minta maaf orang tua yang salah itu adalah kalau mama salah oh kalau mama salah ya mama minta maaf jangan pakai ambel-ambel kalau saya salah maafin saya kalau perlu sebutin salahnya apa kalau perlu itu memang perlu tapi kadang-kadang suka lupa ya deh nanti coba saya perbaiki lagi ya terus cari momennya jangan momennya dia lagi nonton lagi main lagi nonton film lagi lagi seru main game terus diajak ngomong minta maaf gitu nah nyambung iya dia pasti bilangnya iya-iya aja gitu jangan berisik minta mama apa-apaan sih gitu iya betul-betul ibu mengerti banget ya dia pasti ngadepin orang tua yang curcol jadi anaknya gak siap dia ngomong gitu jadi nanti kalau ditanya udah minta maaf belum mudah anaknya aja tuh cuek gitu momennya gimana biasanya sih saya saya dorong untuk cari momennya nanti mungkin Pak Jarot mau ngadain acaranya jadi orang tua sama anak tuh pergi ke satu tempat mereka ngipi nah nanti mungkin ada pembicara yang bahas itu kemudian diskusi nanti setelah diskusi nah momennya udah sama tuh mindsetnya dia ada di lokasi lokasi jiwanya tuh disitu baru kita membicarakan masalahnya lalu dia baru bisa mulai terbuka untuk apa-apa yang dia pendam selama ini gitu baru cocok nanti kalau aku mau minta maaf dia udah tahu kesalahan apa yang ibunya pernah lakukan dan dia simpan kesalahan itu waktu diminta minta maaf dia bisa keluarin kesalahan itu dan dia buang disitu kalau misalnya bu misalnya contoh dia mengungkapkan kesalahan A tapi saya merasa enggak enggak benar A seharusnya B gitu loh tapi dia ingatnya A gitu loh saya ingatnya B gimana apa-apa gimana ya klarifikasi boleh klarifikasi boleh cuma jangan disangkal bahwa apa yang dia rasakan apa yang dia ingat kita validasikan itu sebagai satu hal yang benar dan itu dari sudut pandang dia gitu yang penting klarifikasi yang waktu itu apa yang terjadi kalau ibu enggak ingat bukan berarti enggak pernah terjadi belum tentu saya benar ya iya oke yang ngerasa dipukul kan yang paling ingat iya yang mukul kadang-kadang lupa iya emosien iya iya bu oke terima kasih buat terima kasih bu ya teman-teman lain gimana ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing enak nih berdelapan berdelapan sekarang udah udah 15 ya udah deh saya presentasi dulu deh saya mengajar dulu ya tentang parenthood versus parenting ini temanya tentang parenthood dan versus parenting apa sih bedanya nanti saya jelaskan ya teman-teman nanti menyimak saya senang sekali kalau saya ditanya soalnya gini saya tuh punya kendala menggunakan bahasa yang suka kadang-kadang terlalu abstrak ya terlalu kenapa mahasiswa saya sering juga ngomong ibu her itu ngomongnya susah dimengerti katanya gitu jadi kalau ditanya saya bisa menurunkan dan mendaratkan untuk kita semua kalau gak ditanya saya bahasanya saya pikir itu sudah dimengerti padahal belum ya teman-teman ya jangan lupa malu bertanya sesat di jalan oke saya akan mulai dengan pendahuluan parenthood versus parenting jadi apa itu parenting saya akan jelaskan disini nah kemudian di Indonesia ada kebudayaan asah asli asuh yang artinya mengajar melatih nah ini asahnya ya kemampuan anak yang dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang itu asihnya kasih sayang tanpa pamri nah keseluruhannya itu disebut asuh jadi mengajar dan melatih bukan karena wajib tapi karena sayang ya nah ternyata menjadi orang tua tidak cukup hanya karena melahirkan atau membiayai lalu selanjutnya tinggal tiru gaya pengasuhan dari masa sebelumnya artinya dari masa dulu kita dibesarkan yaudah kita jalanin itu nah itu gak bisa lagi sekarang karena masa dulu masa kira-kira 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu benar-benar sudah sudah terpisah sekali gapnya sangat besar dengan anak-anak yang lahir kemudian beda dengan tahun-tahun sebelumnya abad sebelumnya dimana percepatan perubahan itu ya selesai perubahan teknologi dan teknologi informasi itu sangat sangat mengubah tatanan masyarakat ya saya sering dengungkan bahwa anak-anak kita sekarang punya orang tua tiga mama papa dan sosmed mereka mereka banyak belajar hal-hal yang belum kita pelajari jadi untuk memastikan anak bisa bertumbuh dan berkembang itu bukan tugas orang tua saja atau tugas orang tuanya harus orang tuanya tetapi sebetulnya untuk bertumbuh dan berkembang itu tugas anak itu sendiri jadi anak itu punya satu kewajiban untuk menjaga dirinya memberikan dirinya input yang positif untuk dirinya sendiri dengan kesadaran sampai dia punya kemampuan itu adalah tugas orang tuanya itu bagian orang tuanya yang melatih keterampilan hidup dan mengenalkan dia bahwa Tuhan adalah pemilik hidupnya bukan orang tuanya jadi ketika dia melakukan sesuatu dia cheating dia dia melanggar sesuatu yang kita gak bisa pantau dia tahu ada yang pantau yaitu Tuhan ini perlu sekali jadi orang tua itu tugasnya melatih keterampilan hidup ngatur tidur bangun makan bicara nah itu yang dasar-dasar itu sampai dia bisa hidup itu perlu dia diajarkan selebihnya dia mau melakukan apa saja itu tanggung jawab dia terutama anak-anak itu kalau sudah mencapai masa remaja orang tua pemantauannya sudah sangat sangat kurang tetapi sekarang bergeser di anak-anak usia pra remaja juga sudah terjadi seperti itu karena mereka bisa belajar hal-hal yang baru dari media sosialnya dari teknologi informasi internet yang begitu luar biasa jadi orang tua susah juga nasihatin dia kasih tau kamu harus gini oh saya sudah tahu bahkan pasien saya punya anak-anak perempuan dua bisa bahasa itali ngobrol di depan mama papanya tentang cowoknya orang tuanya gak ngerti dari mana belajar bahasa itali dari youtube nah itu nah itu dia nah jadi sekarang jadi orang tua tidak cukup hanya melahirkan dan membiayai dia sampai besar lalu sayalah orang tua kamu bukan gak bisa cukup apa itu parenthood parenthood adalah posisi yang diperoleh karena faktor biologis orang tua yang melahirkan kemudian sebagai pemilik gen jadi memiliki merasa memiliki bukan rasa berpikir memiliki hak diakui sebagai orang tua karena kan saya orang tua kamu saya ngelahir gen kamu itu gen saya lalu sebagai sebagai orang yang memiliki gen merasa saya lah orang tua kamu dan punya kewajiban untuk memelihara nah ini ini diberikan oleh budaya kita budaya kita bilang kalau kamu orang tuanya kamu punya hak untuk ngatur anak itu tapi kamu punya kewajiban untuk pelihara mereka terus peran dan posisi orang tua mengandung tanggung jawab membesarkan jadi sebagai parenthood orang yang melahirkan punya peran orang tua dan posisi orang tua yang mengandung tanggung jawab untuk membesarkan anaknya yang masih bayi sampai besar tetapi dibalik tanggung jawab itu biasanya orang tua mempunyai tuntutan sehubungan dengan jasa yang sudah diinvestasikan pada anak yang kecilnya ini untuk yang sudah kemudian tumbuh besar jadi apa yang diinvestkan dikeluarkan biayanya buat anaknya ini semua ada di dalam pikiran di dalam mindset kita saya sudah besarin kamu capek-capek saya sudah didik kamu saya nyusuin kamu sampai tidak tidur ngurusin kamu lagi sakit itu semua jasa yang sudah saya investasikan maka saya punya hak saya punya hak untuk menuntut kamu untuk melakukan ini dan itu kepada saya mungkin secara jelasnya tidak seperti itu pikiran orang tua tapi itu yang terjadi ketika kita menerjemahkan semua tuntutan kita kepada anak-anak kita kemudian parenthood ini cara berpikir ini tidak salah tetapi tidak cukup perlu perlu dengan adanya parenting nah ini yang menentukan parenthood itu selama berabad-abad parenthood akan tetap parenthood akan seperti itu tidak ada perubahan tetapi parenting selalu berubah dari zaman ke zaman setiap generasi membutuhkan parenting yang berbeda menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan umat manusia parenting adalah pengasuhan yang diperoleh karena kesempatan jadi kita bisa ngasuh anak kita itu kesempatan kesempatan yang diberikan karena dia lahir dari lahir kita dia lahir di dalam keluarga kita dan merupakan kehormatan untuk mengisi kehidupan anak itu yang sudah lahir dalam keluarga kita jadi kalau kita tidak mau lakukan banyak yang mau jadi pengasuhan ini adalah kesempatan dan kehormatan jadi tidak semua orang dapat kehormatan menjadi seorang parent atau orang tua yang mendidik anak itu dan anak itu juga selama dia kita didik kita juga tidak punya sertifikat yang kita tidak bersertifikat untuk didik orang tua dia ya ada banyak orang tua yang tidak punya pendidikan memang bukan pendidikan orang tua pendidikan yang memadai untuk bisa jadi orang tua seorang anak saya banyak menemukan anak-anak yang cerdas diasuh oleh ibu yang tidak cerdas sehingga dia menjadi terhambat pengembangan potensinya bukan saya bilang itu ibunya bodoh tapi ibunya tidak mengembangkan kemampuannya akhirnya dia juga tidak mampu mengembangkan anaknya dan dia juga tidak mau belajar tidak ada budaya belajar dalam hidupnya si ibu itu tapi dia memperoleh kehormatan untuk mengisi kehidupan anak itu banyak orang tua yang tidak menyadari jadi apa yang perlu dilakukan dalam parenting pertama membantu anak menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik jadi dari kecil sampai besar apa saja yang dia perlu kuasai dalam hidup supaya dia bisa hidup dengan survive bisa hidup dengan sehat bisa hidup dengan potensinya menjadi prestasi itu perlu dibantu kemudian memberdayakan anak dengan potensi yang ada di dalam dirinya apa yang ada diberdayakan sehingga dia bisa mengelola hidupnya secara mandiri ini yang saya sering dengung-dengungkan sebagai cikal bakal happy parenting bagaimana bisa jadi orang tua yang bahagia tidak repot tidak takut tidak cemas adalah memberdayakan anak untuk mengurus dirinya sendiri dan setiap anak punya potensi untuk bisa mengurus dirinya menjaga dirinya mengelola hidupnya dan mencapai panggilan hidupnya semua anak punya potensi itu tapi namanya potensi perlu digali perlu diteladani diberi contoh didorong ditemukan masalahnya diatasi kendalanya dan orang tua yang melakukannya bukan karena beban atau kewajiban tetapi karena ada kesempatan untuk melakukan saya diberi kesempatan untuk itu dan dapat kehormatan untuk menolong anak ini mencapai potensinya maksimal setelah memberdayakan memberikan kesempatan untuk memandiri anaknya memandirikan anak agar dapat melanjutkan kehidupan tanpa perlu dibantu oleh orang tua lagi tidak tergantung pada orang tuanya tapi mereka bisa mandiri bukan mandiri untuk putus hubungan tapi mereka bisa melakukan tetapi mereka mau submit sama orang tuanya karena ada investasi yang sudah diberikan pada oleh parenthoodnya kemudian mampu menghidupi nilai dan kebiasaan yang pernah diajarkan dan dilatihkan orang tua dengan kasih sayang karena di bawah usia remaja setiap anak itu menerima nilai kehidupan dan kebiasaan keluarganya habit culture di dalam keluarganya yang diajarkan atau di dihidupkan di dalam suasana rumah bagaimana berdamai bagaimana berhidup dengan kakak adiknya itulah parenting jadi parenthood dan parenting bisa menjadi sama dengan parent baru bisa jadi orang tua orang tuaan parenthood posisikan melahirkan dan sebagainya itu parenthood nah ini adalah parentingnya bagaimana mengelola anak itu dengan segala bakat dan potensinya keduanya ini berjalan bareng itu jadi lah parent yang diinginkan kalau salah satu tidak terpenuhi maka muncul ketimpangan contohnya parenthood orang tua adopsi ini tidak punya parenthood dia tidak melahirkan tapi dia bisa parenting dan saya temukan banyak orang-orang tua adopsi itu mengalami ketimpangan rasa insecure karena parenthoodnya sehingga dia merasa tidak yakin orang tua karena dia tidak melahirkan sementara orang tua yang punya parenthoodnya itu menyianyikan kesempatan untuk parenting tidak mau berkorban untuk posisinya itu dia sudah dapat kesempatan dan kehormatan melahirkan anak itu tapi untuk mendidiknya males-malesan yang malas senderung abuse tapi kalau saya lihat orang tua yang mengadopsi anak itu sangat sayang sama anaknya sampai tidak bisa didiknya itu adalah salah satu tragedi yang terjadi pada orang tua sekarang parenting dan tahap perkembangan tadi saya bilang kan anak itu perlu dibantu pada tahap-tahap perkembangannya pada masa anak-anak usia 0 sampai 12 tahun orang tua yang dalam pengertian parenthood itu masih diakui oleh anak jadi anak-anak itu masih tidak berdaya dan masih membutuhkan sumber daya dari orang tua dia akan patuh dia akan nurut karena kemampuan dia untuk bisa memahami di luar itu belum ada tapi ketika masa remaja semua proses parenthood akan diuji kembali oleh si anak ngapain kamu orang tua suruh saya tidur jam 10 kamu sendiri tidurnya jam 12 itu salah satu keluhan pasien saya terus kenapa aku mesti cuci piring habis makan papa sendiri gak cuci piring nanti orang tua akan memperlihatkan parenthoodnya papa ini cari uang kamu kan anak kamu harus kalau saya suruh kamu gak boleh menyamakan dirimu dengan saya saya orang tua saya punya parenthood itu artinya nah ketika masa remaja anak mempertanyakan cara mengasuh orang tua dengan kekosongan parenting yang tidak terisi dia merasa tidak anak merasa tidak diperlakukan sebagai pribadi yang dihargai jadi ketika itulah dia direndahkan kamu kan udah saya invest kamu udah makan uang saya loh kamu saya urusin dari masa kecil kamu kan dulu waktu belum bisa apa-apa saya ngajarin semua saya semua sediain nah begitulah cara orang tua ketika berkonflik dengan anaknya di masa remaja nah remaja mengakui orang tuanya sebagai parent berdasarkan parenting jadi apa yang dilakukan orang tuanya berdasarkan asih asah asih asuh itulah yang dia bisa hormati jadi mengerti kelemahannya mau mendorongnya memaafkan kesalahannya mendorong dia untuk mengatasi emosinya walaupun dia beremosi jadi berkata-kata kasar pada orang tuanya tapi orang tuanya tidak menunjukkan emosi yang sama untuk menaklukkan anaknya yang mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dia tetapi orang tua itu bisa memperlakukan anaknya separa sesama dan sepakat bukan jadi remaja mengakui orang tuanya berdasarkan parenting orang tua jadi bukan karena kamu sudah melahirkan aku dan membiayai hidupku jadi anak-anak itu jangan sampai bilang ya dia kan bokap gue dia nyokap gue dia udah kasih gue tinggal di rumah dia mau bilang apa gue mau ngalah aja makanya banyak anak-anak yang suka kabur dari rumah karena sering diungkit-ungkit kamu makan masih minta aja udah masopan secara orang tua melakukan parentingnya seperti itu akan sangat beriskan karena mereka menunjukkan parenthoodnya secara abuse kalau parenthood dan parenting bisa berjalan bareng itu disebut happy parent tanggung jawab sebagai orang tua sebagai parenthood dijalankan dengan suka rela maksudnya tidak karena ya karena saya udah keburu melahirkan dia dia anak saya ya tanggung jawab saya ya saya harus jalani tanggung jawab saya sampai dia besar nah itu namanya tidak suka rela ya ada juga yang yaudah saya mau jalaninnya saya mau kasih dia apa segala kebutuhannya dengan rela tapi ada tuntutannya nanti kalau ada apa yang saya inginkan dia harus lakukan dia harus seperti apa yang saya bayangkan dan inginkan sedangkan orang parenthood plus parenting menjadi happy parent itu menjadikan kewajiban mengasuh sebagai kehormatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan karena jika kamu tidak mau ada banyak yang mau menggantikan anaknya bisa diadopsi bisa dipelihara oleh orang lain saya punya satu pasien pasang suami istri punya anak laki satu perempuan satu nah mereka sering sekali mengungkit mengungkit bukan maksudnya mengungkit tapi kata mereka mengingatkan bahwa dia itu sudah banyak sekali berkorban buat anaknya dan anaknya itu lari dari rumah waktu masih SMA mereka tinggal di Amerika di SMA itu belum 18 sebenarnya tidak boleh pergi dari rumah tapi anaknya lari lari ke rumah pacarnya anaknya baru 16 pacaran tentu teman sekelas tidak mungkin menikah tapi orang tua pacarnya ini bijak diambil disuruh tinggal di rumahnya diawasi mereka tidak boleh pacaran seperti apa yang mereka mau mereka diasuh oleh orang tua ini sebagai anaknya sendiri jadi anak itu nurut sama orang tua pacarnya disuruh apa disuruh sekolah yang orang tuanya sendiri suruh gak mau dia mau disuruh terus orang tuanya itu menamakan dirinya mereka adalah her parent jadi orang tua yang terluka nah disini dikin datanglah ke psikolog tanya saya ini kenapa apa kurangnya kenapa sama mereka sama orang itu dia nurut padahal ketemunya baru orang itu kasih apa apa karena dia naksir sama anaknya sampai dia mau nurut tapi pada akhirnya ketahuan mereka putus tapi setelah putus gak pacaran si anak perempuan ini yang punya orang tua pacaran sama orang lain anak laki yang kabur dari rumah mamanya ini tetap tinggal di rumah pacar mantan pacarnya itu ternyata dia mendapatkan sikap orang tua yang parenting karena memang orang tuanya bukan gak punya parenthoodnya gak punya unsur biologis atau investasi apapun dia hanya bisa menyayangi menerima anak itu apa adanya menghargai apa-apa yang ada di dalam bakat anak itu diterima dikagumi di validasi perasaannya emosinya semua membuat dia jadi manusia dia bilang seperti itu ketika dia umur 18 dia pulang lagi ke rumah orang tua yang benarnya dia minta maaf karena dia sekarang sudah baru dia sudah di parenting di rumah mantan pacarnya itu jadi mengasuh itu ada dua sisi yang perlu diterhatikan mengganti tuntutan dan ekspektasi menjadi harapan sikapnya tidak menuntut anak menjadi seperti apa yang orang tua mau dengan begitu terjadilah happy parenting nah hak sebagai orang tua yang berdasarkan parenthood itu karena melahir dan mengasuh itu pandangnya pandangannya itu mengasuh sebagai prestasi ini saya sudah mengasuh kamu saya sudah tidak tidur buat kamu saya nyusuin segala macam terus caranya sebagaimana saya kamu juga harusnya demikian jadi kalau saya gini kamu juga harus bisa itu cara pikir seorang yang melandaskan pengasuhannya dengan parenthood kemudian metodenya pakai warisan orang tua dulu mengandalkan genetik biasa keturunan saya orangnya gitu pasti anaknya juga gitu terus mengacu pada temperamen dasar tidak mengajarkan karakter memang anaknya begitu anak saya terlambat bicara ya gak apa-apa bapaknya juga dulu begitu jadi kayak apa tadi ada yang nanya saya tuh guru suniati bapaknya begitu jangan-jangan anaknya juga begitu kalau kita mengandalkan genetik dan mengasuhnya berdasarkan itu dengan kepercayaan seperti itu maka anaknya memang jadi seperti itu nah orang tua yang mengandalkan parenthoodnya mengabaikan kebaruan artinya anaknya generasi tertentu harus berubah generasi alpha generasi millennial itu diasuhnya sekitar beda saya kan gak ngerti pokoknya anak ya anak yang sulit adaptasi dan mengabaikan hak anak hasilnya anak akan mempertanyakan cintanya mempertanyakan cinta berbalas dalam bentuk pemberontakan ini biasanya dialami di masa remaja saya sebagai psikolog klinis saya selalu concern ya kalau ada kayak gini-gininya ini adalah sikal bakal gangguan mental kalau itu berlanjut sampai masa dewasa gangguan mental itu akan menetap dan memburu ketika usianya makin bertambah dan kalau udah gangguan mental obatnya mahal sembuhnya belum tentu kemudian hak sebagai orang tua ketika kita melandasannya dengan parenting dengan cara marawat dan mendesarkan dengan kasih pandangannya mengasuh adalah ekspresi kasih Tuhan sebagai orang tua ilahi jadi dia mengekspresikan kasihnya itu bukan dia dia cuman pelaku dari apa yang Tuhan mau caranya dia menabur menabur itu harus sebagai orang tua itu menabur menabur dengan mencucurkan air mata kemudian memberi memberi itu lebih daripada yang seharusnya ekstra mile memberi maaf harusnya sudah harus dihukum anak ini tapi kita tetap memberi maaf beri kesempatan lagi dan beri kesempatan bukan kesempatan terakhir tapi kesempatan pertama seperti belum pernah terjadi kesalahan dan mau berkorban sampai tidak bersisa artinya mengosongkan diri mau berkorban buat anak ini metodenya membesarkan secara fisik melatih dan mengajari untuk memberdayakan agar terjadi kemandirian pada anak ini adalah metode yang sederhana yang mudah dikerjakan dan itu tidak membuat sweating tidak membuat orang tua jadi berkeringat kalau ditanya dilatih ada anak umur dua tahun mau pakai sepatu sendiri setelah kamu dua tahun dan motorik halus kamu sudah bisa jalan mau pakai sepatu sendiri silahkan kebalik yang kanan pasang di kiri yang kiri pasang di kanan tidak apa-apa dilatih jangan dimarahin sini sini mama yang pasangin lama dilatih pasang lagi ulang lagi ulang lagi sampai akhirnya dia bisa pasang sepatu sendiri nah itu namanya memberdayakan punya tangan kok punya kemampuan kok untuk mengikat tinggal diajarin tapi banyak orang tua mengikatkan tali sepatu anaknya sampai umur 8 tahun sampai akhirnya orang tua merasa keberatan karena begitu talinya terlepas dia gak ikat sampai pulang dia tunjukin sama mamanya ini sepatu talinya terbuka atau dia pergi ke mal dia tunjukin mana ini sepatu talinya terbuka ikatin sedangkan si mama lagi temen-temennya ngobrol keberatan udah gede kamu bisa bikin sendiri dong tapi dia gak pernah dilatih nah itu dia ya bagaimana metode ini sangat ampuh dilakukan orang tua lakukanlah dari sekarang nah ini lanjutannya ini adalah parenting stress ketika kita melakukan parenting baik secara parenthood atau parenting kita tetap ngalamin stress jadi jangan bingung oh saya udah pola pikir saya udah baru mindset saya udah baru kok masih stress itu adalah apa yang tadi saya bilang itu ditabur di apa lagi di tabur diberi dan berkorban ini adalah apa yang dimaksud dengan apa yang sih mesti ditabur apa yang mesti diberi apa yang mesti dikorbankan nah ini stressnya stress itu adalah kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan tuntutan peran sebagai orang tua ingat kita bukan orang tua dari lahir kita tadinya pribadi sendiri yang tidak ada kewajipannya tiba-tiba kita punya anak dan kita tidak terlatih untuk itu sedangkan tuntutannya ada jadi relakan dirimu berubah banyak orang tua yang tidak rela berubah dari penampilannya dia tetap terutama ibu-ibu yang saya lihat ibu-ibu yang ada di sosialita itu berusaha kurus lebih kurus dari anaknya terus pakai bajunya kembar-kembaran sama putrinya ini gak siap jadi orang tua orang tua anaknya cute mamanya lebih cute jadi kalau ada urusan jadi orang tua dia cepat sekali stress karena gak tahu bagaimana jadi orang tua gak apa-apa anak itu akan melatih kita menjadi orang tua yang penting kita mau latihan bukan anak itu saja yang perlu dilatih orang tuanya tapi orang tuanya juga perlu berlatih dari anaknya nah ini dampak stress pengasuhan jadi kalau mengasuh pasti stress tapi stress itu bisa jadi eustress bisa jadi distress distress itu yang mendatangkan depresi ya kalau eustress itu mendatangkan semangat mau belajar lagi cari pajar pak kapan kelas happy parenting yang kedua saya mau ikut karena banyaknya problem banyak masalah saya mau ketemu ahli-ahli dengan harga borongan bisa nanya-nanya karena itu potensi kalau sudah mengalami stress potensi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak langsung meningkat yang saya bilang bahwa orang tua itu yang paling banyak melakukan KDRC di rumah pada anak-anaknya kemudian mempengaruhi pembentukan kepribadian anak jadi anaknya itu terbentuk kepribadiannya dari kecil sampai dewasa dengan cara patologis artinya salah gak boleh digituin dia semestinya setiap kali punya usulan dia selalu disalah-salahin kenapa karena orang tuanya gak siap terima usulan anaknya anaknya lebih pinter dari orang tuanya nah ini akan berpengaruh pada kelainan-kelainan gangguan-gangguan jiwa yang gak perlu terjadi itu jadi-terjadi kalau ada orang tua yang bilang oh ini masalah genetik turunan saya gak setuju gak ada orang yang diturunkan sejak Adam dan Hawa keturunannya ada yang gangguan jiwa gak ada yang ada itu acquire dapat dari lingkungan yang ada kesalahan belajar jadi dia gak tahu dia mempelajari hal-hal yang salah dari orang tuanya kemudian yang ketiga muncul perasaan gagal dan ketidakpuasan dalam menjalani tugas bagi orang tua karena stress ngasuh anaknya dia stress dia muncul perasaan gagal saya gak bisa jadi orang tua dan hubungan orang tua dengan anak penuh konflik ini dampaknya sekarang apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika melakukan pengasuhan gak banyak sih cuma ada empat kalau gak salah atau lima ini kita ada satu-satu pertama sebagai orang tua yang ingin memberdayakan anaknya lakukan kontrol dan pemantauan ini usianya pasti masih anak-anak karena anak-anak tidak bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa memantau dirinya jadi orang tua yang perlu melakukannya apa itu kontrol memberi batasan perilaku yang disampaikan secara jelas pada anak dan disesuaikan dengan usia anak kamu gak boleh pegang teko ini panas ini colokan listrik jangan dimasukin tangan saya tutup itu semua kontrol kenapa anak belum tahu bahayanya pemantauan apa itu pemantauan usaha yang memungkinkan orang tua mengetahui keberadaan dan aktivitas anak jadi anak usia dua tahun sampai lima tahun mungkin masih dipantau seperti biji mata gak pernah lepas dari mata kita harus dilihat lagi ngapain dia jangan sampai kejadian saya pernah lihat satu video dari CCTV ada satu orang ibu chatting anaknya terjun bebas ke lantai bawah dari lantai dua lalu ibunya setengah mati menyesalnya jadi kontrol dan pemantauan itu adalah praktek pengasuhan nomor satu itu harus segera dilakukan ketika anak itu lahir sampai dia bisa mengontrol dan memantau hidupnya sendiri mulai dari yang hal-hal fisik maupun secara psikologis berikutnya aplikasinya seperti apa kalau parenthood biasanya kontrolnya dan pemantauannya seperti barang kepemilikan bentuknya larangan-larangan coba cek dirimu apakah pengasuhanmu berdasarkan parenthood atau parenting parenting didik anak untuk mengerti kenapa sesuatu tidak boleh kenapa sesuatu itu harus dan apa yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan tujuan dari aturan orang tua itu diberi pemahaman susah enggak susah tapi ketika sudah terkenal maka selanjutnya enggak perlu lagi enggak perlu diulang-ulang lagi nah kontrol dan pemantauan seperti barang kepemilikan itu itu boleh ketika usianya tepat biasanya usia anak-anak teman-teman harus tahu usia 0 sampai 2 itu usia bayi 3 sampai 5 itu early childhood masa anak-anak awal 6 sampai 8 itu anak-anak akhir jadi sudah berakhir masa anak-anak biasanya 8 anak-anak itu sudah tahu caranya mengawasi dirinya untuk benar yang penting aturannya konsisten orang tua kasih tahu dengan jelas bayangin 8 tahun itu bisa diajarin macam-macam bisa cuci piring masak nasi jaga adik sambil bisa mengelola kehidupannya sendiri belajar kapan waktu bisa ngajarin adiknya bisa bantu ekonomi orang tua misalnya kerjaan orang tua nah ini kelihatannya kelihatan kemampuan anak umur 8 tahun ini di orang di keluarga yang kurang mampu anaknya umur 8 itu sudah diberdayakan tapi salahnya disitu dia gak dikasih kesempatan main berimajinasi mendapatkan inspirasi dari lingkungan gak sempat gitu karena dia terjadi seperti itu karena kemiskinan nah di keluarga yang mampu anak umur 8 itu belum bisa apa-apa gitu dianggap masih kecil ada susternya malah gitu nah ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa memantau kehidupannya akibatnya umur 9 dapat menstruasi gak bisa pasang pembalutnya gak bisa gitu ya terus mengatakan mengatakan tidak sama temen aja gak bisa gak punya rasa percaya diri karena di rumah gak pernah dapat pujian pujiannya cuma dapat setahun sekali karena dapat rapor atau setahun dua kali dapat rapor jadi lihat baru aku dapat pujian coba dia gak bisa cuci piring gak bisa gak boleh jangan masuk dapur banyak barang tajam jadi gak dilatih akibatnya pengasuhan seperti itu membuat anak itu tidak berdaya malah terpedaya selanjutnya yang kedua yang praktek pengasuhan yang ada yang perlu dilakukan untuk terjadinya happy parenting itu dukungan dan keterlibatan memberi dukungan dan terlibat dalam kehidupan anak dukungan adalah ketanggapan orang tua atas kebutuhan anak adanya kehangatan kepedulian persetujuan dan perasaan positif dukungan emosi maupun dukungan fisik dukungan fisik ini saya gak bahas disini tapi teman-teman orang tua pasti udah tahu anaknya perlu dikasih makan perlu dikasih minum dikasih pakaian tempat tidur pakaian bersih dan perlindungan tapi kehangatan kepedulian itu orang tua kayaknya jarang kemarin saya punya pasien umur 13 tingginya udah 175 ini anak perempuan jadi kalau dia pulang sekolah dia cerita sama-sama tentang teman-temannya gak mau dengerin dia gangguin dia karena dia paling tinggi dia dipanggil si giant anak tuanya bukannya memeluknya meyakinkan dia bahwa tinggi itu adalah baik gak apa-apa cuman kamu lebih dulu aja nanti teman-teman kamu akan tinggi juga gitu ya nah dia bilang udahlah kayak gitu-gitunya kamu bahas gak ada kepeduliannya gak ada empatinya gitu dan anak itu jadi merasa memang dia kayaknya berlebihan aneh gak gak apa gak bisa menyesuaikan diri gambar dirinya jadi jelek nah itu itu sih dukungan kurang dukungan dari ibunya kan dia anak perempuan lebih-lebih bapaknya gitu bapaknya memang problem maker di setelah rumah ibunya udah jengkel sama bapaknya makanya jadi respon ke anaknya seperti itu jadi dukungan orang tua kepada anak itu benar-benar harus tersepakat bersama-sama dengan pasangan gak mungkin bisa sendirian orang tua pasti salah satu ibu atau bapak akan gagal memberi dukungan pada anaknya kalau dia tidak dapat dukungan dari pasangan sudah pasti keterlibatan keterlibatan itu ketertarikan dan kesediaan berperan aktif dalam aktivitas anak main ya main kalau main itu ada sih orang tua yang mau diajak main sama anaknya tapi dia sangat pasif gitu main kartu gak tahu kartunya apa dibuang suruh buang dibuang sampai diajarin anaknya banting kartunya yang mana gitu kan terus selalu ngalah udah anaknya kalah dia anak kamu aja yang menang mana asik main begitu gitu ya itu namanya tidak terlibat ya kemudian aplikasinya pada orang yang mendasari pengasuhannya dengan parenthood biasanya keterlibatannya over berlebihan ya karena dasarnya kepemilikan kan atau keterlibatannya sangat kurang gitu ya kalau dia memberikan dukungan itu karena keharusan sosial jadi nanti apa kata orang kalau saya tuh cuek gitu ya atau dia mendukung anaknya supaya anaknya patuh murud kan mama udah dukung kamu kalau menurut dong kalau yang dasarnya parenting tahu kapan harus terlibat kapan membiarkan anaknya membangun dirinya dari pengalamannya jadi dia bukan karena khawatir tetapi karena kasih dia dia bisa dia bisa membiarkan anaknya mengalami kegagalan dan dia bisa memantau dia tahu kapan anaknya belajar dari luka-lukanya belajar kuat belajar mengalami mengalami kehidupan itu gak smooth semuanya ada masalah juga gitu nah itu yang sulit tapi orang tua yang belajar pasti tahu menimbang mana kapan anaknya bisa disuruh sendiri mana ya harus dibantu tidak cepat-cepat membantu tapi juga tidak terlambat ketika anaknya membutuhkan dia praktek berikutnya gak susah ya semuanya gampang nah kedekatan kedekatan itu attachmentnya kehangatan dalam keluarga adanya saling kepergantungan atau perasaan terhubung dalam keluarga nah ini sering terancam kalau ada konflik yang tidak diselesaikan ingat ya waktu itu saya bilang keluarga adalah relasi kalau terjadi konflik maka para pihak akan berusaha melonggarkan relasi itu sehingga mereka dapat posisi yang aman tidak tersenang dampak konflik makin banyak konflik yang tidak diselesaikan makin longgar makin jauh artinya kemudian masuklah pengaruh-pengaruh lain sehingga anak itu tidak dekat sama orang tuanya orang tua tidak dekat sama anaknya anaknya tidak dekat sama saudaranya sama keluarga sama aja sama seperti orang lain bahkan dia lebih dekat sama orang lain ketimbang sama orang tuanya nah kedekatan itu tidak otomatis karena parenthood karena saya sudah melahirkan kamu pasti saya dekat sama kamu oh enggak tapi pergaulan sama anak bergaul intim ngobrol berrelasi investasi waktu itu baru bisa menciptakan kedekatan komunikasi terutama yang ada di dalam resolusi konflik itu nah kehangatan dalam keluarga adanya saling ketergantungan itu kalau parenthood itu ketergantungannya sangat tergantung jadi tergantung apa-apa dibuat nggak bisa mesti tanya mama apa-apa mesti tanya papa itu namanya ketergantungan atau sama sekali tidak ada hubungan kalau mau ngapain ngapain aja sendiri makan makan aja sendiri di meja makan sendok sendiri makan sendiri kalau tergantung mas sendokin nah kalau yang parenting sudah diasuh secara cukup dengan kedekatan yang memadai sehingga dia punya rasa percaya dia bisa ada orang tua nggak ada orang tua bisa tapi dia lebih milih kalau ada orang tua mau makan sama-sama ada hal-hal yang sendiri dia mau ceritakan walaupun dia bisa memecahkannya sendiri persoalannya namanya itu interdependence saling tergantung ada kata saling jadi saling ada kedekatan bukan yang satu membutuhkan yang lain tapi keduanya saling membutuhkan yang keempat pendisiplinan kedisiplinan ini yang penting kedisiplinan ini adalah upaya orang tua menerapkan aturan dengan tujuan agar anak mampu melakukan pengaturan diri dan mengurangi perilaku menyimpang atau berisiko jadi aturan itu diberikan diberikan secara objektif artinya sang pembuat aturan pun patuh pada aturan itu jadi kalau dia bilang habis makan bawa piringnya ke dapur dibuat aturan oleh mama tertanda mama mama juga melakukan hal yang sama seperti yang diatur itu itu namanya kepeladanan disiplin yang yang efektif adalah adanya kepeladanan aplikasinya pada parenthood itu tunjuk kekuasaan secara otoriter saya yang bikin aturan kamu yang saya atur kalau ada orang-orang seperti itu cepat bertobat kemudian atau tidak ada aturan yaudah semua masing-masing sendiri permisif atau jadi penarikan kasih sayang udah saya gak sayang lagi kalau kamu melanggar aturan saya gak mau ngomong saya diemin kamu nah itu adalah gayanya kalau itu parenthood sedangkan parenting itu seimbang antara aturan dan kasih sayang jadi ada kepeladanan anaknya dipaksa didorong untuk melakukan apa yang diatur sesuai aturan tetapi kemudian dia ada reward ada pengakuan dari apa yang enak itu kerjakan kalau dia belum mampu mengerjakannya dibantu diajarkan dilatih dipeladannya nah empat hal itu akan membentuk sebuah pengasuhan yang membuat anak berdaya mengatur dirinya sambil juga di pihak lain dia menghormati orang tuanya yang memasuknya dan dia juga bisa menghormati dirinya menghargai dirinya karena punya kemampuan yang dia bisa kembangkan sendiri jadi anak ini rela melakukan aturan karena mengerti bukan karena takut dari orang tuanya ini slide saya yang terakhir tips happy parenting pertama lakukan reparenting untuk happy parenting tipsnya yang tadi itu caranya ini tipsnya yang pertama lakukan reparenting yang kedua lakukan co-parenting buat ibu temiati ini pesan khusus buat dikau co-parenting itu penting reparenting itu adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan masa kecil yang sudah dilalui jadi dulu waktu masih kecil dulu kita punya pengasuhan itu tidak bagus tidak memuaskan ada banyak kerinduan pengen orang tua itu seharusnya orang tua gue kayak gini kayak gitu ya nah lakukanlah itu jadilah orang tua itu kita mulai membesarkan anak kecil di dalam dirimu jadi besarkan anak kecil yang dulu ada di dalam diri kita yang tidak sempat dibesarkan dengan denar mulai besarkan dia asuh dia dengan cara mengasuh anakmu jadi jangan cari kemana-mana carilah di dalam dirimu di dalam hatimu dulu saya pengen punya mama seperti apa gitu ya coba pikirkan saat dulu masih menjadi seorang anak kamu ingin dibesarkan oleh ayah atau ibu yang seperti apa jadilah seperti mereka nah pernah dengar gak kalau ada anak yang bilang gini saya tuh dulu masih ada orang tua yang ngomong gini dulu saya masih kecil kalau ada film bagus tuh di TV mama saya suruh saya sikat gigi pas lagi suruh-suruhnya filmnya disuruh sikat gigi karena udah malam udah balik-balik sikat gigi filmnya sudah habis dia bilang dia janji kalau nanti saya punya anak saya gak akan lakukan itu tapi apa yang dilakukan dia lakukan peti sama seperti ibunya nah kemudian dilakukan nanti saya renceng ketika anaknya filmnya bagus-bagus itu dia bilang yuk kita nonton dulu masih selesai kita sikat gigi sama-sama itu namanya re-parenting karena dia dulu kepengen sekali orang tuanya ngomongnya begitu ke dia kasih kesempatan saya nonton tapi orang tuanya gak mau nah sekarang dia menjadi orang tua yang dia rindukan gitu dan dia berikan itu sebagai hadiah buat anakmu itu namanya re-parenting mengerti hati anak dari hatimu sendiri kemudian dari hati anak itu kita menjalani fungsi orang tua dulu saya masih kecil pulang 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 sekolah sekolah saya dekat dari rumah jadi saya pulang bisa jalan kaki nah mami saya satu hari beli tayung dan dia kasih ke saya dia bilang oke ini ya kalau pulangnya hujan kamu buka itu saya itu waktu itu masih kelas 2 SD saya saya senang sekali dipercayakan payungnya rasanya saya sudah besar gitu nah waktu pulang hujan benar tapi payungnya gak saya keluarin karena saya takut payung saya basah ya malu umur 7 ya umur 7 waktu itu umur 8 sampai di rumah mami saya buka pintu dia lihat saya basah terus dia tanya mana payungnya terus saya keluarin dari tas ini gitu saya berharap mami saya akan memeluk saya membersih apa mengeringkan saya dengan handuk yang sudah ada di pundaknya tapi apa yang terjadi dia ambil payungnya dia ketok kepala saya lain kali kamu ya payungnya diginin saya gak kasih lagi hati anak saya itu menginginkan mami saya memeluk saya dan mengatakan bahwa kamu kamu pintar bisa menjaga payungmu tapi pakailah supaya jangan kamu kebasahan payungnya boleh basah kamu jangan karena mami sayang kamu saya kepengen mendengar itu nah ini terulang anak saya laki kebetulan dia main hujan dia pulang saya udah siap memarah karena ulangan apa rekaman yang zaman itu zaman saya umur tujuh itu langsung bunyi gitu langsung terulang saya pengen ngomel pengen marah tapi karena saya sudah belajar memang hasil belajar itu lumayan sangat belajar karena saya sudah belajar saya saya diem dulu karena itu rekaman yang lama itu harus habis dulu lewat baru saya mengeluarkan hasil pelajaran hasil pelajaran muncul di otaknya itu lebih lama lebih lambat dia tempatnya di neokortex bagian atas sedangkan hasil pengalaman masa kecil itu adanya di belakang dia lebih cepat keluarnya itu namanya respon otomatis sedangkan hasil belajar itu itu respon yang dipelajari keluarnya lebih lambat jadi kita nggak boleh langsung berespon pertama ketika kita melihat sesuatu yang stressful pasti munculnya yang respon yang lama itu jadi saya diam dulu menunggu saya bisa menguasainya bahwa ini saya tidak mau lakukan lagi lalu meminculkan hasil belajar baru saya bisa memeluk anak saya saya senang kamu sangat aktif main main hujan memang enak tapi nanti kamu sakit lain kali kalau mau main di halaman jangan waktu hujan itu sangat susah ngomong seperti itu tanah saya baru belajar tapi itulah yang saya hadiahkan kepada anak saya itu reparenting yang kedua ilmu yang kedua kekuatan yang kedua tips yang kedua itu co-parenting ayah ibu saling mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerjasama dan tidak saling bertentangan hadir bersama untuk mengisi kehidupan anak karena maskulin dan feminin Tuhan kasih dalam satu tim di blend itu membentuk satu tingkat lebih tinggi daripada derivat aslinya dari generiknya jadi papa mama gabung jadi satu keunggulan baru sehingga anaknya bisa menguasai hal-hal baru dari keduanya kalau bapaknya berperan dan berfungsi maka ibunya juga bisa berperan dan berfungsi dengan optimal karena sumber dari bapaknya co-parenting ini penting karena kita bisa saling mengingatkan saling menguatkan ketika mengalami stress atau kekanan dalam penghasilan kalau sendirian biasanya banyak gagalnya apa-apa yang kita tidak mau lakukan akan kita lakukan dan kemudian menyesali zaman anak-anaknya masih kecil-kecil banyak ibu-ibu yang suka menyesali tadi saya cubit anak saya saya marahin dia saya bentak dia terus malam-malam anaknya kalau sudah tidur dia nangit ketian tadi anak saya saya pikulin tapi besok dia lakukan lagi enak dia tidak ada support dari pasangan ini mungkin itu yang saya bisa paparkan jadilah ibu yang bahagia ketika menjadi seorang saran mengasuh dengan bahagia itu sangat mungkin dan itulah yang saya kasih sebagai hak untuk melakukannya walaupun ada pengorbanan tetapi itu tidak akan membuat juga jerak waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Jarad oke terima kasih saya 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 pop share ya teman-teman silakan kalau mau tanya ini sesi terakhirnya Buher loh ya jadi oh mungkin kalau sebelum tanya Buher mau kasih itu info program assessment biar pada tahu oh ya sebenarnya saya lagi ngundang Cindy ya oke ya jadi teman-teman silakan yang mau tanya ini sesi terakhir Buher Bu Risna Dewi masih satu lagi saya masih ada beberapa lupa saya banyak materi-materi yang belum disampaikan nanti saya lengkapi ya silakan kalau ada yang itu sudah sindia piscong oke sudah ya pilihnya udah ada malam Buher malam Pak Jarot mau paparan dulu atau mau pertanyaan dulu Pak paparan dulu aja pertanyaannya pada nih pada yang angkat tangan angkat tangan atau ditulis ya kalau ditulis selaman ya angkat tangan kalau mau yang langsung kalau enggak paparan dulu habis itu teman-teman bisa nulis sambil nulis silakan Buher paparan boleh ya silakan sim oke ya suaranya cukup terdengar aman ya ya oke saya izin share screen sebentar oh belum bisa Pak Jarot mohon izin oke oke selamat malam Bapak Ibu senang sekali ketemu lagi gitu ya untuk kesempatan ini untuk share sedikit terkait dengan assessment yang mungkin bisa diakses dan semoga assessment yang ditawarkan ini mungkin ada yang bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu yang pertama ini ada assessment pernikahan ini supposed to be untuk marriage check up gitu ya jadi ibaratnya kalau kita cek darah bisa keprodia Anda juga need tools untuk cek kesehatan pernikahan gitu ya nah ini ada assessment yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dari assessment ini kita bisa kenalin mungkin akar masalah rumah tangga bisa juga menemukan solusi untuk memperkuat pernikahan itu juga bisa dilakukan jadi kalau merasa kok ada banyak hal yang masalah-masalah yang tersimpan yang susah untuk dikomunikasikan sehingga gak ada resolusi konfliknya assessment ini salah satu bisa menjawab kita bisa check up dulu area-area mana yang kita perlu improve di dalam pernikahan nah assessment ini dilakukan harus suami istri gitu ya jadi kalau salah satu gak bisa harus dua-duanya tes ini dilakukan secara online jadi untuk Bapak Ibu yang di luar kota gak perlu khawatir ini juga tetap bisa diakses tesnya dilakukan secara online tapi yang saat ini tersedia hanya dalam bahasa Inggris tapi nanti laporannya juga akan disediakan dalam bahasa Indonesia juga gitu ya nah apa sih keuntungannya ketika ambil alat assessment ini yang pertama kita jadi tahu area kekuatan sama area di dalam pernikahan yang perlu ditingkatkan itu dalam aspek apa disini nanti ada hasilnya ada sembilan aspek pernikahan mungkin seperti ada komunikasi resursi konflik gitu ya ada juga mungkin terkait dengan gaya hidup bagaimana plan keuangan di dalam pernikahan area seksualitas itu juga akan dibahas di dalam assessment ini jadi kita bisa cek yang mana yang sudah baik mana yang perlu ditingkatkan di dalam pernikahan nah ada juga kita juga ada hasilnya terkait dengan kepribadian jadi kita akan melihat apa sih persamaan dari suami istri apa sih perbedaannya apa sih persamaannya lalu dengan perbedaan dan persamaan kepribadian itu akan menghasilkan dinamika hubungan yang seperti apa sih nah itu akan diketahui dari assessment pernikahan ini lalu biasanya di dalam pernikahan ini apa aja sih area-area yang menjadi pemicu stress jadi nanti akan ada hasilnya dimana dicek tingkat stress dari suami tingginya seberapa tingkat stress dari istri tingginya berapa apa sih jadi area stressornya apa-apa aja juga akan diberikan dari hasil assessment ini nah gak cuman ngomongin tentang situasi saat ini tapi juga melihat juga nih ada pola asuk warga asal masing-masing itu tipenya yang seperti apa sih sehingga kalau ada dampak-dampak yang masih berpengaruh dengan pernikahan saat ini itu juga kita bisa bahas bersama melalui assessment ini jadi pada akhirnya dari semua hasil itu kita akan dilatih nih untuk punya keterampilan apa yang perlu dikembangkan sehingga pernikahan itu jadi lebih kuat sehat dan juga bahagia nah assessment pernikahan ini bisa diakses jadi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan mungkin informasi lebih lanjut atau ada pertanyaan bisa dihubungin di kontak I love my psychologist gitu ya nah ini adalah assessment pernikahan lalu yang kedua ada juga untuk psikotest mitra delakat ini untuk anak-anak dari TK sampai SMA mau kuliah itu bisa jadi artinya dari kesiapan sekolah untuk masuk SD bisa diakses sampai nanti penyusuhan perguruan tinggi juga bisa dilakukan untuk paket lengkapnya aspek yang diukur itu ada aspek kemampuan jadi ada IQ dan juga profil kecerdasan anaknya seperti apa lalu ada sikap dan cara kerjanya seperti apa tipe kepribadiannya bagaimana terus minat anaknya seperti apa lalu juga termasuk juga pemeriksaan potensi gangguan mentalnya ada atau enggak gitu ya kalau ada keluhan-keluhan dari orang tua terkait dengan anak kita bisa sekalian diakses di proses psikotest ini nah bagi bapak ibu yang mau tanya lebih lanjut silahkan kontak di I Love My Psychologist kami dengan senang hati akan memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam proses ini gitu mungkin itu Pak Jarot untuk assessment yang bisa ditawarkan semoga ada yang menjawab kebutuhan dari bapak ibu oke terima kasih ya nanti kalau ada yang minat ya bisa ke saya atau ke Bu Herianti dan Bu Herianti nomornya ada di VA Group ya ini langsung ada pertanyaan Bu Herianti yang panjang ada pertanyaan yang panjang yang sudah menanti oke nah saya spotlight itu dulu ya saya bacain aja sebentar saya ya saya baca pertanyaannya saya berharap saya bisa belajar semua ini sebelum punya anak mungkin ini terdengar sebagai alasan kami berdua bekerja dan saya harus akui bahwa kami telah melewati masa-masa pengasuhan bagi anak yang efektif dan benar pengasuhan anak-anak lebih ke babysitter dan sering kita membuang rasa bersalah dengan memberikan mainan-mainan memberikan hal-hal yang anak-anak mau dan sekarang saya merasa bahwa banyak hal yang mungkin salah kita lakukan sehingga membentuk karakter yang salah anak saya paling kecil perempuan sekarang 13 tahun puji Tuhan anak saya baik saja tapi memang saya merasa anak saya sangat manja dimana banyak hal yang harusnya dia bisa lakukan tapi dia tidak mau melakukan apalagi dalam hal bersih-bersih kadang cuci piring kotor tidak mau dan masih berpantah dulu setelah dengar pembelajaran-pembelajaran ini saya sadar semuanya harus diajarkan dari kecil sekarang sedikit terlambat tapi Ibu apakah boleh share tips adakah cara-cara khusus yang harus memulai mengajarkan hal-hal sederhana kepada anak saya yang sudah remaja ini sedangkan habitnya sudah terbentuk oke ya mengasuh itu tidak ada jalan pintas ya saya rasa Pak Jarru tidak setuju ya jadi proses itu harus dilewatin enggak ada yang jalan mudah potong kompas ya mungkin ada hadiah hiburannya anak ini sudah 13 sudah bisa dikasih ngerti gitu ya cuma banyak syaratnya Ibu Ibu Leni Ibu Leni pertama yang dilakukan untuk anak umur 13 ini harus bangun hubungan dulu yang mana dulu hubungan orang tua anak itu terjadi otomatis anak terlalu jatuh cinta sama orang tuanya di umur-umur itu tapi umur 13 enggak tergantung mama bawa apa karena dia sudah dilatih dari kecil mainan kesukaan apa itu itu baru orang tua kalau enggak yaudah mainannya aja gitu ya pasien saya bilang sama papanya papa-papa enggak usah ikut kemau kita bisa sama mama aja kok sama mbak juga bisa kita perlu kartu bapanya kartu papa sama passwordnya bapanya merasa tertolak tapi itu yang diajarkan dari kecil ya jadi bagaimana caranya supaya bisa dapetin lagi anak itu bangun hubungan bangun hubungannya tentunya pertama bagaimana ibu masuk begitulah ibu keluar ibu masuk dalam situasi ini harus keluarnya juga pakai situasi ini ibu masuk dalam dunia anak-anak dengan cara memberikan mainan apa mungkin kit itu untuknya sogokan atau ini-ini ibu harus dilakukan itu lagi sekarang supaya ibu mendapatkan mendapatkan hatinya gitu tentunya sekarang mahal-mahal yang dia mau enggak murah-murah lagi kalau dapat hatinya baru bisa berikan pengertian berikan pengertian kenapa dia harus lakukan lalu beri keteladanan lalu yang ketiga fasilitas semua di di check down pembantu tutor atau siapapun yang bisa disuruh cuci piring itu enggak ada tinggal ibu sama dia nah ibunya ikut menceritain tapi itu enggak ada enggak ada jalan pingat ibu cuci piring dan dia ikut cuci piring dan lakukan itu dalam cuci piring yang menyenangkan kadang dia enggak mau ibu tetap lakukan kadang dia menurut baik proses kalau ibu konsisten dan dengan sabar mengajak dia membangun kebiasaan baru diharapkan itu bisa terbentuk kemudian itu masih harapan jangan nuntut ya makin dituntut dia makin enggak mau apalagi kalau dia punya kata-kata enggak melakukan kenapa saya harus dia enggak sorry bu saya boleh saya boleh nanya tadi kan ibu katakan masuknya harus dengan cara yang sama maksudnya mulai dibelikan barang-barang lagi untuk ngambil hatinya tapi bukannya itu nanti malah jadi membuat dia lebih manja lagi bu jangan memberikan barang-barang memberikan barang satu aja jadi untuk mulai membangun hubungan dia bilang kita akan membentuk satu kebiasaan baru yang kita akan pelajari sama-sama dia bilang buat apa apa perlunya kalau kamu mau melakukannya saya akan memberikan kamu hadiah nah itu hadiahnya itu oke oke berarti ya akan akan sering bu karena kan hal-hal kecil aja gitu sebetulnya anaknya baik gak berontak gak apa cuman ya ini dalam hal-hal urusan rumah tangga ini yang menurut saya anak umur 13 perempuan lagi ya harusnya kan punya kesadaran untuk lebih bersih gitu nah yang kedua ya alasan lagi ibu bilang kita harus meneladani sedangkan ya memang waktu untuk kita bisa memperlihatkan kita ikut cuci piring kita bersih-bersih baju itu kan mungkin hanya sesekali itu bu nah itu apakah karena kan kita berdua kerja pulang malam ya sebetulnya apakah ada cara yang lebih apa gak ada yang memang harus kalau memang terpaksa hanya seminggu sekali bisa lihat cuci piring ya yaudah itu aja gitu ibu kenapa menginginkan punya anak bisa cuci piring sedangkan ibu tidak menangkutan gak apa-apa anak kan sebagaimana ibunya oke mungkin gak gak lebih ke cuci piring tapi lebih ke arah-arah yang untuk kesehatan diri dia sendiri gitu maksudnya untuk benar-benar kotor gitu benar-benar baju dilempar kemana-mana anduk gak pernah ditaruh di situ nah apakah menurut ibu nanti semakin usianya bertambah nanti dia akan bisa sendiri atau yaudah karena saya juga tapi kita gak begitu juga sih maksudnya apakah nanti dia akan bisa sendiri gitu bu enggak dia harus diajarin mungkin hasilnya bukan sekarang masih 18 dan apakah maksudnya cara ngajarinnya benar-benar komunikasi apakah apakah karena dia sudah masuk ke teenager gitu ada cara yang lebih efektif dibandingkan hanya ya itu sorry tadi kan ibu bilang bangun hubungan dulu ya bu ya ya bangun hubungan komunikasinya lancar masuk kamarnya yuk beretin ini ember buat kamu ini ember buat mama ibu angkat dua bimbi dia sudah angkat sisanya oke oke coba bu thank you jangan emoti ya iya masalahnya emosi kadang karena hal-hal kecil ya bu ya maksudnya hal-hal yang simple gitu kok anaknya perempuan lagi gak sadar kakaknya gak begitu sebetulnya makanya kakaknya komplain kamu nih kotor banget gitu BC-nya bisa sampai airnya dimana-mana gitu ya kasih dia standar kebersihan ayo kita bersihin nanti kasih dia niat inilah yang bersih yang saya maksud gitu terima kasih untuk bersih oke dicoba bu thank you oke iya malam bu menurut ibu bagaimana yang dimaksud memanjakan anak bagaimana membedakan dengan rasa sayang apa kasihan karena kami baru punya satu anak anak saya juga sudah mulai bisa mengatur kami pada baru dua tahun lebih apakah kita baru dua tahun lebih apakah kita harus turutin tadi siang bangun tidur lalu nangis 30 menit lebih tanpa tahu sebabnya padahal kami berusaha tanya tapi kan belum bisa mengungkapkan perasaannya karena kita bertanya kenapa tapi sepertinya anak ini belum mengerti pertanyaannya kadang kami melarang dia melakukan sesuatu yang tidak baik tapi dia belum mengerti bagaimana caranya apakah kita perlu keras kepada anak karena kadang jengkel pengen pukul atau jubit dua tahun ibu enggak mengasuh sendiri apa ibu asuh sendiri ibu kasih saya data yang lebih bagus memanjakan itu artinya kalau ada kesalahan yang harus diberi konsekuensi negatif harus dihukum itu diluputkan karena sayang yaudah deh enggak apa-apa itu namanya memanjakan itu akibatnya anak enggak tahu mana yang salah mana yang benar dan dia enggak tahu kesalahannya yang mana jadi perlu kalau memang harus dihukum diperingatkan dulu jadi ingat kalau ada anak salah jangan langsung dihukum tapi beri peringatan kita di kantor juga begitu ya ini salah jangan lakukan lagi kalau kamu lakukan lagi saya akan pukul kamu kalau mau pukul jangan tunggu sampai gregetan jangan sampai emosi sampai jengkel sampai mukulnya itu untuk lampiasin emosi kalau memukul harus terukur kalau kamu membantah bilang sama anak itu saya akan pukul kamu tiga kali di betis kamu ini dan ini tongkatnya jadi itu harus ada 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 peringatan dulu gitu ya kemudian ada pengacaranya misalnya mamanya bilang enggak dia enggak gitu kok tadi gitu pokoknya dia harus dijelas kenapa dia dipukul nah kalau ini ini anaknya perempuan ya iya iya anak umur dua tahun tahu ininya sudah tahu caranya memanipulasi orang tua kelihatannya anda berdua sudah dimanipulasi dia kalau punya anak pintar biasanya orang tuanya juga pintar tapi mungkin dibebani oleh baru satu mungkin dapatnya susah gitu ya jadi banyak toleransinya usahakan tegas berdua kompak gitu kalau bapaknya bilang enggak boleh ibunya juga harus bilang enggak boleh dan konsekuensinya yang sudah dititapkan harus dijalankan jangan pernah mau diatur anak maksudnya diatur gimana saya juga nanggapin gimana anak dua tahun bisa nanggapin kalau siang kalau suka nangis berkepanjangan biasanya biasanya anak ini adalah anak sulit anak sulit yang sering nangis panjang-panjang itu enggak boleh ya itu mungkin mesti di di terapi ya bagi ketumbuh kembang anak coba ceritakan bahwa anak itu suka nangis panjang-panjang nangisnya anak itu paling panjang harusnya lima sampai tujuh menit lebih dari itu dia akan sering mengalami kekurangan oksigen di otaknya kalau dia nangis narik nafasnya enggak cukup dalam untuk mengisi oksigen di otak biasanya menyebabkan masalah perkembangan intelektualnya gitu nah kalau anak umur dua tahun nangis mungkin jangan ditanya kenapa ya dipeluk aja dibelai pastikan dia tidak keringetan tidak kehausan dan tidak ada binatang kecil yang menggigit dia itu hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua jadi jangan ditanya ya ada anak-anak tertentu yang makin ditanya makin mau menangis nanti kalau sudah selesai menangis anaknya sudah tenang baru bisa ditanya bagaimana perasaan kamu tadi gitu kenapa tadi kamu menangis dalam keadaan menangis ditanya dia gak bisa jawab nah kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik dan dilarang gak mengerti bapak sama ibu bisa gunakan teknik paksa badan namanya jadi dia diangkat karena badannya masih kecil ya dipeluk dipeluk tapi bukan berhadapan dia dari belakang anak itu dia dipeluk supaya gak bisa bergerak sampai nangis coba diperagakan pak 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 oke oke semoga ya nah ya kayak gitu kakinya juga dijepit pakai kaki bapak gini silang kakinya menyilang gini jangan dijepit gitu sakit kakinya kaki bapak diangkat dihilangkan ke depan kakinya dia satu ya kayak gitu satu aja kakinya cukup kaki bapak satu aja ditumpangkan ke atas kakinya ya kayak gitu untuk nahan nah ya itu namanya teknik paksa badan biasanya anaknya nangis gak mau gak betah tapi dia harus tahu itu gak boleh kalau gak boleh ya gak boleh bapak giniin aja daripada pukul atau cubit nah sedang melakukan ini tidak boleh bujuk tidak boleh ancam diem diem aja sampai dia berhenti berontak baru nanti setelah dia selesai baru dia jangan ngomong jadi kalau dibilang jangan ya masih pegang listriknya jangan ya terus itu diangkat aja dia lalu dilakukan paksa badan sampai diatang gimana sampai gak kedengaran ya sampai diatang biasanya kalau begini gak tenang biasanya jadi nangis nanti kalau sudah selesai nangis sudah tenang baru dia jangan ngomong tadi bapak bilang ini gak boleh ya gak boleh kan ini baru dua tahun kan tapi ini jangan sering dilakukan kalau dia benar-benar membanta melawan gak bisa dibilangin dan keadaannya situasinya darurat bapak boleh lakukan itu suaranya putus-putus pak coba dideketin kalau lempar-lempar barang kalau lempar-lempar barang kalau lempar-lempar barang barangnya dikumpulin jangan kasih lagi ke dia aduh saya susah ngerti suaranya putus-putus suaranya putus-putus putus ya iya putus-putus Buher gak jelas gak kira saya tunyat ini gak kedengeran pak suaranya minta maaf mungkin pakai ini ada gak terus freeze sekarang yang pasti bapak jangan lakukan pukul atau cubit itu tadi kerti pak kalau paksa badan itu gak kita menunjukkan apa otoritas orang tua dengan cara membuat pelukan seperti itu supaya dia ngerti yang tidak boleh itu ya tidak boleh badannya ditahan tapi waktu kita pegang seperti itu jangan dimarahin jangan dibujuk-bujuk jangan di pokoknya jangan ngomong apa-apa gitu supaya dia fokus badannya ditahan untuk melakukan sesuatu yang gak boleh tapi saya anjurkan jangan terlalu sering menggunakan teknik itu kecuali keadaannya memang berbahaya dan mendesak nanti sebentar lagi dia akan punya punya kebiasaan tantrum namanya tantrum itu banting-banting badan ngamuk-ngamuk guling-guling di lantai anak kemauannya tidak diturutin itu namanya tantrum nah bapak juga gak boleh pukul gak boleh cubit angkat dia pakai paksa badan tahan sampai dia menangis selesai baru dilepas jangan lagi mau diatur anaknya ya pak bapaknya yang ngatur ya jangan lupa kompakan sama istri baik ya aku cekat ya ya cekat ya ibu sorry saya mau tanya lagi tadi kan ibu katakan kalau saya gak cuci piring saya gak beres-beres kenapa saya ekspek anak saya untuk melakukan hal itu nah kedua memang mungkin saya sama suami dalam hal ini kan ya namanya suami dia gak mungkin melakukan beres-beres gak mungkin apakah artinya yaudah memang karena saya gak lakukan yaudah jangan ekspek anak saya juga lakukan tersebut gitu bu nah tapi kan hal-hal simpel ini apalagi sebagai perempuan bagaimana saya bisa bikin dia itu ngerti bahwa ini adalah hal-hal basic bagi perempuan ya apakah hanya dengan ya ini mulai dengan bangun hubungan lalu mulai yang di ngomongin kalau tadi ibu katakan kalau tadi kan ibu ngajarin kalau masih kecil itu kan banyak hal yang kita bisa lakukan kan bu nah sekarang kan anaknya udah teenager gitu apakah ada cara yang berbeda gitu atau ya enggak ya bangun hubungan komunikasi hanya itu aja dan nanti karena kita berdua tidak lakukan beres-beres rumah ya berharap one day dia bisa ngerti itu sendiri atau memang benar-benar udah jangan berharap karena kita gak memberikan contoh itu gini ibu bapak-bapak tidak melakukan ini karena bapak-bapak tugasnya lain kalau kalau ibu baca alkitab di dalam alkitab itu urusan mengurus rumah tangga itu urusan ibu-ibu ketika ibu melakukannya gaya hidup di dalam rumah culture-nya memang ibu rumah tangga melakukan nanti kalau dia punya keluarga dia pasti lakukan dengan terpaksa tentunya karena dia gak tahu caranya dan dia gak siap juga gitu nah kenapa ibu saya bilang gak usah karena ibu tidak punya culture di dalam rumah itu melakukan hal itu nah gaya hidup joroknya itu karena usianya nanti kalau dia udah punya cowok dia naftir orang yang di sekolahnya dia pasti otomatis rajin keramas bersihin muka yang berminyak itu malah cikat giginya hilang dia jadi rajin bersih-bersih jadi cantik tapi untuk kerusan cuci piring dia tetap gak terampil masak gak terampil gitu kecuali mamanya memang pinter masak suka ngurus di dapur gitu paling dia bisa jadi manager di rumahnya dia bisa atur membantu kamu kerjaan ini kerjaan ini same as her mom gitu jadi jangan terlalu jangan terlalu risah karena anak saya gak melakukan ini dan itu karena culture-nya gak ada ya oke thank you bu ngerti tapi kalau berarti kalau untuk urusan yang sikat gigi apa nanti dia pada waktunya kenal cowok dia pasti akan bisa lakukan sendiri ya hanya yang memang urusan rumah tangga yang mungkin memang ada ada masanya kalau ada anak itu jadi jorok itu malus ngurus diri dan sebagainya cuman ibu jangan diemin gitu di inspirasi diajak ke salon sekali-sekali di dandamin yang cantik di foto campel fotonya di dinding lihat nih kamu cangit loh mungkin dia terinspirasi untuk dandan terima kasih bu ya panggil panggil photoshop ke rumah photoshop saya saya panggil photoshop kita sebuah istri gak ada acara apa-apa sih gak ada ulang tahun gak ada HWA gak ada apa-apa pengen aja gitu istri istri di back terus kita diboto-boto begitu di upload juga pada bingung dalam rangka apa di pajaran gak dalam rangka apa ya good idea apalagi kalau anak-anak sekarang kan suka instagram mobile terus nanti begitu sekali dia dandan itu di post di instagram media kan yang komentar pasti gak mungkin komentar jelek kan kalau memang kita panggil apa namanya fotografer apa pedah pedah wajah profesional semua orang aduh kalau istri saya juga semua orang bilang mudah banget tapi itu salah satu anaknya jadi pelan-pelan juga gak langsung grup anak saya waktu yang paling bungsu waktu SMP itu jeruk banget sampai SMA sampai SMA itu jeruk banget begitu ke Australia di luar kota gak tau kayak berubahnya itu radikal tapi saya kaget waktu pertama kali ngunjungin ke Australia tempat kosnya bisa kayak sanguin berubah jadi melankolik rapinya rapinya super rapi kamarnya bahkan yang pernah gak dilakukan karena memang kita juga ada tiga anak tiga suster dua sopir satu tukang kebon di rumah aja bersih-bersih dua orang jadi di rumah rumah itu lima jadi anak itu mau sekolah kaos kaki sepatu teriak-teriak aja salah kita juga pakai suster segala macem tapi begitu di Australia gak mungkin pakai suster tapi kamarnya itu gak jorok kayak waktu di Jakarta super kayak saya pikir siapa yang bikin dia bertopat rapinya super ekstrim kayak berubah bahkan berubah spesies berubah makhluk hidup di Indonesia itu sukanya ke mall cari barang mewah di Australia kebawa culture Australia sendal jepit kaos oblong celana kolor pakai sepatu jalan kaki ke taman jadi Australia kan kayak simple life sama olahraganya kan kuat banget itu kebawa banget sama budaya Australia sampai sekarang ini jadi terus tapi yang saya senangnya paling gak ya rapi malah pas saya kadang kalau ke Australia itu sengaja sengaja gak bawa istri dulu kan memang saya lagi ada program deketi deketi ini anak jadi dia deket banget sama istri tapi jauh dengan saya jadi akhirnya kalau saya nengok itu istri gak ikut kalau kamu ikut nanti saya dikacangin kalian berduanya ngobrol terus saya bisa cari kesibukan syuting tapi kita atur akhirnya sebenarnya saya coba beraniin sendirian nengokin dia masakin sarapan terus kita olahraga bareng tapi saya terkagung sama kamarnya yang rapinya harus minta ampun kalau soal yang lifestyle dari benar-benar dulu tuh kalau pergi keluar negeri semuanya katakanlah satu koper dia dua koper kena bawa sepatu boot sepatu lima centi sepatu tujuh centi lalu jaket beludru jaket kulit sekarang satu koper dia satu rangsel jadi kayak simpel kayak Australia hobinya dari mal perginya ke mal hilang sama sekali sekarang perginya pancetebing ke gunung diving kayak penyimpangannya ekstrem aja tapi yang mungkin dalam satu poin yang rapinya itu kok bisa berubah sendiri cuma lama juga ya kuliah baru berubah jadi gak perlu khawatir ya Pak ya tapi tetap Bu Herianti tadi bilang katakan bukan dibiarkan ya kita tetap kasih tau kasih tau kasih tau nah dulu mungkin saya satu hal tadi tuh yang seperti Bu Herianti katakan relasi aja tuh karena kan dulu ya saya anggap anak begitu karena relasinya khususnya dengan saya yang kurang jadi akhirnya saya dekati anak sampai kita bisa pergi berdua bahkan saya berkini ngokin sendiri juga istri gak ikut pun dia gak ada masalah gitu karena juga hobinya udah jadi jadi kayak gini saya tuh sampai jadi kayak punya pengertian tuh begini pengasuhan kan misalnya saya ayah ya kan kenapa di di banyak jurnal itu kan kecerdasan itu metokondria ibu perilaku itu dari ayah gitu itu banyak gitu ya tapi kalau di negara Jerman sama Yahudi banyak juga jurnalnya pandian itu ayah kok kayak dua jurnal berbeda berbeda ilmu gimana sih tapi akhirnya kalau saya bandingkan loh iya Jerman sama Yahudi kan lebih banyak patriarkal jadi ayah itu mengasuh sehingga ketika saya membandingkan dua teori itu kesimpulan saya tuh gini sebenarnya dua teorinya bener nih sama-sama bener lalu saya simpulkannya gini pengasuhan itu seperti mengaktifkan DNA si pengasuh dalam arti ini ayah ibu ya yang ada dalam diri anak jadi waktu saya mengasuh anak saya dengan deket hubungan yang deket DNA saya yang ada di anak itu muncul yang anak nomor tiga tuh kan wajah kayak saya kalau sekarang dia ngelukis kayak saya suka ke gunung kayak saya tapi dulu yang dari saya tuh gak muncul gitu ngelukisnya gak muncul suka ke gunung gak muncul hidup sederhana gak muncul kaos oblong gak muncul gak tau yang muncul tuh DNA dari mana istri saya kagak begitu saya kagak begitu hidupnya mewah bajunya merek semuanya maunya yang mahal-mahal lalu ketika saya deket banget sama anak itu tiba-tiba kayak oh pengasuhan tuh istilah saya ini pengasuhan siapa yang mengasuh pengasuhan ayah mengaktifkan DNA ayah yang ada pada anak itu pengasuhan ibu mengaktifkan DNA ibu yang ada pada anak itu nah DNA ini kan sebenarnya datanya banyak ya bisa 4 miliar data dari DNA itu ya termasuk DNA data perilaku data keterampilan pengetahuan attitude ya semua yang terada dalam data DNA yang begitu banyak itu kayak kayak muncul gitu sebelumnya anak saya ini malah begini anak saya nomor 3 ini kan semua orang juga mengakui kalau dia itu kayak saya tapi dulu waktu dia kecil cuma saya gak sadar aja anak saya itu kalau dikasih tau eh kayak papanya Pak Jorok enggak aku kayak mama gitu jadi itu sebenarnya dari awal itu ada penolakan bahwa dia itu kayak saya gitu kayak ada hubungan yang jauh cuma saya itu gak sadar gitu bahwa itu sebuah sebentuk sebuah pernyataan bahwa aku gak suka papa gitu cuma saya itu gak sadar ya sadarnya waktu remaja mulai memberontak mulai melawan melawan istri melawan kepala sekolah berontak ya itu kayak kamarnya jorok tapi dulu saya pikir itu masalah dengan istri kan yang dilawan istri jadi yang dilawan istri saya tapi ternyata akan masalahnya hubungan dengan saya jadi waktu saya deketi dia gitu terus masalah dengan istri malah jadi selesai dulu saya pikir itu makanya ini kan melawan gurunya melawan istri saya aduh istri saya istri saya main nangis-nangis nah jujur ya ya itu dulu konseling ke Bu Heriat saya ngajak konselingnya semangat nih kenapa melawan istri pasti ini yang salah ini melawan istri pasti ini yang salah jadi ngajak konselingnya itu semangat ternyata ternyata akarnya bisa jadi ya itu kayak kayak ya namanya pengalaman yang gak bisa lupa pengalaman gak bisa lupa saya mulai pendekatan pendekatan terus saya itu kayak terpesona sendiri gitu ya hukum itu memang bener ya begitu dilakuin kok begitu ya ya memang begitu teorinya begitu dan kenyataannya begitu juga jadi ya itu mungkin saya sedikit berbagi mengenai perubahan anak yang ketika perubahannya terjadi ketika figur ayah figur ibunya oke kesimpulannya pendekatan ya Bu especially Pak especially anak kuda besar gitu pendekatan ya ya remaja mau apa lagi ya udah gak bisa mau dicupit mau dipakta badan tadi udah gak kuat kita kan hubungan Ibu sama dia terganggu dia mungkin gak puas atau kurang perhatian jadi dia caranya menarik perhatiannya seperti itu membuat diri kotor tidak disukai untuk menarik perhatian ya remaja seru puncana remaja seru jadi kalau kalau saya inget ya waktu anak saya remaja itu dia kan mau pergi ke ke mal gitu kan ya yang terutama yang bungsu ini dia pakai baju lalu dia keluar kamar gimana Pak ma ya oke gitu ya masuk kamar lagi ganti kita pakai baju yang lain kalau ini gimana ya oke juga dia masuk kamar lagi tingkat di lagi tingkat di lagi tingkat di lagi tingkat di lagi kalau ini ih dia pakai yang itu gimana sih kamu ya dia pakai yang itu karena ush tau dibedak perangkannya kaget itu dia pilih ya itu karena hubungannya gak bagus ibu sorry kan saya ada pelan untuk tes bakat anak itu apakah nanti ibu akan lihat anaknya dan akan bertanya dan akan bisa menyimpulkan apakah ada masalah atau ada apa ada ketidakpuasan dari anak ini terhadap orang tua apakah termasuk di situ ibu umur pes klinisnya bisa bu dia yang si 13 tahun ini ya iya bu anak keberapa dia ketiga bu oke saya sudah janjian si bu nanti awal Juli ya silahkan nanti kita ketemuan deh oke thank you bu ya kalau gak ada waktu gak ada lagi ya kita selesai ya teman-teman minggu depan itu kita minggu depan itu cuma ada bu Krishna karena hari bu Herian tidak selesai hari kamis itu libur lebaran haji ada ada camp jadi minggu depan hanya ada hari Rabu terus baru minggu depannya lagi bu Krishna udah selesai tapi tinggal saya itu setiap hari kamis ya jadi saya masih ada jadi saya masih ada tiga lagi tiga lagi itu kemarin kan saya sampaikan memotivasi anak itu saya masih mau dalemin lagi memotivasi anak bagian dua terus yang mengenai pendidikan seks karena bu Krishna udah sampaikan malah saya gak usah tapi mendisiplin mungkin melaksanakan dalemin jadi dua sesi jadi nanti kayak mendisiplin sesuai dengan keunikan sangwin gimana pragmatik gimana atau mendisiplin sesuai dengan umurnya itu ya gak tonton kalau misalnya selesai satu sesi ya satu sesinya lagi masih ada materi yang lain ya parenting memang banyak banget yang pasti dengan saya masih ada tiga kali lagi terus nanti kita bicarakan di grup saya memang kepikir untuk bikin penutupan on site ya lalu nanti suami istri dateng anak-anak dibawa kita kayak rekonsiliasi keluarga gitu ya tapi nanti waktunya kita atur ya mungkin saya akan gabung dengan kelas yang happy marriage kalau kejauhan ya gak usah mungkin khusus yang parenting aja karena mau saya mau data dulu kan selama ini gak data dari sekian 40 peserta ini siapa yang di Jakarta atau lebih banyak yang luar kota malah luar pulau ya nanti kita atur lagi di grup oke selamat malam sampai jumpa lagi minggu depan dengan bu Krishna hari selasa hari Rabu hari Rabu ya yang ikut marriage happy marriage ya ketemu saya hari selasa oke selamat malam terima kasih terima kasih Bu Arianti ya selamat malam sampai jumpa lagi happy marriage masih ketemu Bu Arianti selamat malam Terima kasih.